Kata bijak Rihanna Habiskan waktu dengan orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan hari-hari mereka dengan baik. Sama seperti besi yang menajamkan besi, orang-orang yang positif akan menginspirasi Anda untuk menjadi positif. Anda tidak dapat menguasai masa depan Anda jika Anda masih menjadi budak masa lalu Anda. Jangan menurunkan standar Anda untuk apapun atau siapapun. Saya bermain dengan aturan saya sendiri, jati tolong pikirkan dua kali sebelum Anda masuk ke dalam hidup saya. Sakiti aku dengan kejujuran. Jangan hibur aku dengan kebohongan. Awasi garis finis dan bukan kekacauan di sekitar Anda. Orang-orang akan berbicara apakah Anda melakukan yang buruk atau baik. Sukses bagi saya bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Semua orang bekerja untuk mencapai puncak, tetapi di mana puncaknya. Ini semua tentang bekerja lebih keras dan menjadi lebih baik dan bergerak naik dan naik. Terkadang dibutuhkan seribu percobaan untuk menang. Tidak ada dalam hidup yang datang dengan mudah, semuanya datang dengan pengorbanan. Ketika sebuah pintu tertutup, Anda memiliki dua pilihan, menyerah atau terus berjalan. Jangan pernah meremehkan kemampuan pria untuk membuat Anda merasa bersalah atas kesalahannya. Ketika sesuatu terasa nyata, Anda tidak meminta maaf untuk itu. Ketika itu terasa baik bagi Anda, tidak ada lagi yang penting. Segala sesuatu yang lain hanyalah kebisingan. Tuhan hanya memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang Dia inginkan dan Anda tidak dapat mengatakannya. Jika seseorang tepat untuk Anda, Anda akan mengetahuinya. Kami menemukan cinta di tempat tanpa harapan. Lepaskan hal-hal yang membuat Anda merasa mati. Hidup itu layak dijalani. Saya tidak pernah puas. Saya selalu menginginkan lebih. Saya selalu ingin menjadi lebih baik. Saya selalu ingin mendaki langkah lain. Intinya adalah bahwa setiap orang berpikir secara berbeda. Perhatian adalah sesuatu yang telah saya pelajari untuk diabaikan. Inilah yang saya lakukan. Saya menjalani hidup saya dan mereka mendokumentasikannya.